Hai Sobat Mandarin, jumpa lagi dengan saya, kita akan belajar bersama bahasa Mandarin Sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa subscribe dan komen channel ini Juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar bersama tentang karakter Chai Yang artinya di Berikut adalah penjelasannya Tonton terus videonya sampai selesai Perhatikan contoh kalimat berikut Yang artinya saya ada di China Contoh yang kedua adalah Yang artinya saya ada di Amerika Baiklah, kita lanjutkan ke sesi berikutnya Karakter Chai atau Di ini banyak digunakan dalam kalimat Mandarin Seperti saat kita sedang mencari sesuatu atau benda kita Sebagai contoh adalah berikut Coba kalian ulang lagi Saya punya handphone ada di rumah Bisa disimpulkan bahwa Chai ini menyebutkan Istilah di Artinya penunjukkan tempat Sama halnya dengan kalimat berikut Yang artinya adalah Yang artinya adalah Saya ada di rumah Berikut adalah susunan kalimat apabila kita menggunakan karakter Chai Cukup mudah bukan? Baiklah teman-teman kita belajar menyusun kalimatnya Di sini ada bentuk pertanyaan yaitu Ni Chai Chia Ma Coba diulang lagi Ni Chai Chia Ma Yang artinya apakah kalian ada di rumah? Jawabannya adalah Wo Bu Chai Chia Wo Bu Chai Chia Yang artinya saya tidak berada di rumah Sekali lagi kita bisa amati rumusan berikut Pada awal kalimat kita menulis dulu subjeknya Kata bantu berikutnya adalah lokasi Contoh berikutnya adalah Wo Bu Chai Kong Si Wo Bu Chai Kong Si Yang artinya adalah Saya tidak ada di dalam kantor Untuk lebih mudahnya kita untuk belajar karakter Chai Maka di sini saya ada dua penjelasan Yaitu Wo Chai dan Wo Bu Chai Berarti ada dua kemungkinan jawaban Antara ada dan tidak ada Sedangkan dalam bahasa Mandarinnya adalah Chai dan Pu Chai Yang artinya ada dan tidak ada Baiklah teman-teman Sampai disini dulu video kita kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe